Banyak orang yang punya masalah lambung kemudian sering kambuh Salah satunya karena belum tahu pantangan asam lambung itu apa saja Jadi gak heran ya kalau asam lambungnya sering muncul ataupun masalah lambungnya sering muncul Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah asam lambung atau lebih dikenal dengan sakit mah Biasanya sering dialami oleh orang yang sering nunda waktu makan Dan sering makan makanan yang salah Ada beberapa pantangan makanan dan minuman yang menjadi pemicu asam lambung naik ataupun sakit mah jadi kambuh Yang pertama makanan pedas Siapa yang suka mengkonsumsi makanan pedas ya memang rata-rata orang Indonesia suka pedas ya Kalau gak pedas gak nafsu makan bahkan jadi kurang nikmat makannya Padahal makanan pedas salah satu makanan yang menjadi penyebab asam lambung naik ataupun bisa mengiritasi lambung Biasanya makanan pedas ini karena ada cabai di dalamnya ada kandungan namanya sapsaisin Yang menjadi rasa pedas sedih karena kandungan inilah yang bisa mengiritasi lambung bahkan kalau sudah iritasi lambung makan pedas tambah parah dia Kemudian sapsaisin ini juga bisa memperlambat sistem kerja pencernaan sehingga apa? Makin lama makanan bertahan di perut semakin meningkat pula resiko asam lambung naik Makanya gak heran ya kamu kalau suka makan pedas ya perlu waktu lebih lama untuk pulih dari geja lamah atau asam lambung Yang kedua tomat Tomat ternyata masuk ke daftar makanan tantangan untuk asam lambung Karena kandungan asam sitrat dan asam malat pada tomat ini bisa memicu kenaikan asam lambung Ya akibatnya asam lambung akan naik ya sampai ke tenggorokan atau dikenal dengan GERD Gastroesophageal reflux disease Jadi kalau seandainya punya asam lambung hati-hati makan tomat Yang ketiga bawang Konsumsi bawang merah, bawang putih ataupun bawang bombay hati-hati Karena bisa melemahkan otot kerongkongan bagian bawah Ataupun sphincter esophagus ya Seperti gambar ini Nah kemudian akibatnya asam lambung kalau sphincter ini lemah Dia bisa naik ke atas, ke kerongkongan Ya GERD tadi Bawang memiliki efek bisa mengiritasi lambung Kemudian kalau kebanyakan makan bawang Apalagi yang goreng-gorengan ini bikin lambung gak nyaman Ya bikin lambung pokoknya enek Bahkan bisa timbul mual ataupun muntah Jadi kalau makan bawang jangan yang goreng-gorengan ya Itu bisa tambah parah Yang keempat makanan tinggi lemah Makanan berlemak ini rata-rata enak-enak ya Lumer di mulut Yang unyahnya pun ya gurih ya Pokoknya gak bisa dibayangi Tapi ya konsumsi makanan yang tinggi lemah Dapat memicu sakit mah Karena lemah ini membuat katup kerongkongan Ya lagi-lagi Ya sphincter esophagus bagian bawah ini tadi Ya menjadi dia lebih kendur Lebih relaksasi Efeknya asam lambung bisa naik ke atas Ataupun sakit gerd Makanya kalau seandainya kalian banyak mengkonsumsi makanan berlemak Berminyak-minyak Ya ini gak heran ya Kalau dadanya sering terasa panas Ya ulu hatinya kayak terbakar Ya karena memang sphincter esophagus jadi lemah Kemudian makanan berlemak Ya ini lebih lama waktu untuk dicerna Jadi lebih sulit Ya lambung jadi kerjanya lebih ekstra Untuk mengosongkan lemak tadi dari lambung Jadi ya ini bikin asam lambung meningkat Yang kelima buah citrus Buah citrus ya buah jeruk Buah lemon dan golongannya Ya ini kan asam dia ya Masam Ya ini bisa muncul ataupun memicu sensasi terbakar di perut Ataupun perih di perut Karena keasaman buah citrus ini bisa melemahkan Ya sphincter esophagus Sehingga asam lambung lebih mudah naik ke atas Buah citrus ini memiliki sifat asam Ya ditambah lagi asam lambung Ya mengiritasi lambung Mengiritasi kerongkongan Makanya bisa ada sensasi yang perih tadi Sama gak nyaman Jadi kalau punya asam lambung Ya konsumsi buah citrus Jangan di perut kosong Yang keenam makanan asin Makanan asin Ya kalau di Indonesia kan banyak ya Ikan asin, teri asin, cumi asin Ya pokoknya yang asin-asin tersebut Ataupun makanan-makanan asin lainnya Ya kripi-kripi dan sebagainya Ya ini hati-hati Karena bisa memicu gejala emas Kalian itu kambuh Karena apa? Karena makanan asin ini kan mengandung garam Ya tinggi natrium Ini bisa memicu Yang asam lambung itu naik Ataupun reflux Ya gastroesophagus reflux Disis lagi Jadi hubungannya ada dengan kartu Lambung lagi Jadi untuk mengkonsumsi makanan asin Ini dalam batas wajar Jangan sampai ya berlebihan Ya karena ini juga gak bagus Ya nanti bisa memicu tekanan darah tinggi Ginjal kerjanya lebih berat Ya tubuh kemudian menampung air Ya jadi sebaiknya Kalau makanan Mengandung natrium Ataupun garam Sewajarnya saja Karena bisa memicu masalah kesehatan Yang ketujuh Kafein Minuman berkafein Ya Kopi Teh Minuman bersoda Minuman berenergi Ataupun minuman coklat Ya rata-rata orang Indonesia Ini terlalu Sering mengkonsumsinya Bisa dibilang mungkin ya ini jadi Kewajiban Kalau saya minum teh Ya minum Bersoda Ataupun minum kopi Ya saya pasti Lambungnya Ataupun perutnya jadi gak nyaman Makanya itu saya gak pernah minum lagi ya Sejak 2009 Nah kemudian Jadi baiknya memang minuman berkafein ini Dibatasi Kalau punya masalah Lambung Ya karena memang jadi pantangan ya Minuman ini Karena bisa memproduksi asam lambung Ya jadi berlebihan Dan dapat melemahkan Twinter Esokagus Ataupun katup Di lambung bagian bawah Yang ke delapan Alkohol Minuman beralkohol Dapat mengiritasi lambung Dan meningkatkan produksi asam lambung Makanya alkohol menjadi pantangan Yang untuk orang yang punya masalah dengan lambungnya Ya ini bahaya bagi sistem pencernaan Nah itu tadi ya Pantangan makanan dan minuman Bagi penerita Gangguan lambung Ataupun asam lambung Nah kemudian Pantangan untuk pola makannya Pada penerita asam lambung Yang pertama Langsung tidur setelah makan Banyak ya Habis makan langsung tidur Habis makan langsung baring Habis makan langsung rebahan Ya ini tubuh gak punya waktu yang cukup Untuk mencerna makanan dengan baik Serta makanan yang sudah dikonsumsi Ini justru bisa Bisa naik Ya naik ke kerongkongan Bisa mengganggu Katup Twinter Esokagus Jadi bisa terganggu Jadi kalau mau baring Minimal 2-4 jam Ya 4 jam lebih bagus Yang kedua Makan banyak Makan dalam porsi yang banyak Merupakan pantangan Asam lambung Ataupun gangguan lambung Karena Pada saat perut isi penuh ya Ini kita anggap saja lambung Ya kalau seandainya lambung ini balon Ya kalau seandainya penuh Dia kan mau kontraksi ini Susah ya Gak bisa Tapi kalau seandainya dia Segini besarnya Diisi setengahnya Nah kan dia bisa kontraksi Nyaman dia Gak meregang Ya inilah Karena meregang ini Ya jadi lambung Kerjanya jadi gak optimal Kemudian kalau Lambung meregang Ya ini bisa Membuat katup Di Fingter esopagus Ini mengalami masalah Ya bisa saja Katup tadi yang Awalnya tertutup Tiba-tiba terbuka Ya Misalkan saat Kalian sendawa Ya keluar Terasalah makanan Di tenggorokan Terasalah asamnya Itu karena memang Asam lambung naik Sampai ke atas Jadi gimana Bagusnya Bagusnya ya Makan dalam jumlah Yang sedikit Ya jangan sampai makan Jumlah yang berlebihan Apalagi dalam satu waktu Oke teman-teman Itu tadi pantangan Ya makanan Minuman Bagi penerita asam lambung Pola makannya juga Ya setelah kalian Bisa mengendalikan ini Ataupun bisa melakukan Pantangan-pantangan ini Saya jamin Ya masalah lambung kalian Akan lebih Terkontrol Ataupun jarang kumat Oke teman-teman Terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa di like Di subscribe channel ini Di share Sampai ketemu lagi Salam sehat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax